Keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinur, masih tak diketahui sejak ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, yang ditanya awak media pun tidak memberi jawaban. Keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinur, pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, masih jadi tanda tanya. Kosongnya Kepala Daerah, pasca ditinggal sahbirin, nyatanya tak diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar. Meski sudah ditanyai awak media, Roy Rizali Anwar tidak memberi jawaban. Pasca ikut ditetapkan sebagai tersangka, usai operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat dinas PUPR Kalimantan Selatan, pada Minggu 6 Oktober 2024, keberadaan Gubernur yang kerap dipanggil dengan sebutan Paman Birin ini tidak diketahui. Namun kemudian beredar informasi, pihak Paman Birin melakukan pengajuan pra-peradilan atas kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai termohon. Sementara dengan status sebagai tersangka namun tak diketahui keberadaannya, Sahbirinur terancam berstatus DPO jika tak kunjung kooperatif menyerahkan diri ke KPK. Terima kasih.